Intro Ya Pak Mirsa mungkin setelah dialog ini banyak orang tua yang akhirnya sadar bahwa anak masih kecil sudah dibuatkan akun begitu ya Kayak saya ke Mbak Devi, sebenarnya anak usia berapa yang boleh atau diperbolehkan sudah punya akun media sosial sendiri? Menurut beberapa ahli itu minimal 14 tahun paling kecil Artinya tapi bukan berarti dalam periode 0-14 tahun tidak boleh memegang gadget Boleh saja misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan Cara yang dilakukan adalah kita download dulu apa yang harus mereka baca lalu mereka membacanya dalam offline kondisinya artinya tidak tersambung oleh internet Artinya apa? Kehidupan mereka akan ada di dunia online Mereka perlu dekat dengan dunia ini kan disanalah mereka akan hidup mencari nafkah dan sebagainya Tapi tidak kemudian kita biarkan mereka terpapar begitu banyak serangan negatif seperti pornografi Kenapa? Karena pornografi adalah visual drug Dia adalah narkoba yang dalam berbagai... Narkoba mata yang dalam berbagai riset itu bahkan efek pada kerusakan otak itu 4 kali lebih tinggi daripada menegak heroin sekalipun Artinya ada efek kecanduan begitu Kecanduan dan sebagainya Jadi artinya ini perlu kewaspadaan semua pihak Nah kalau kemudian berbagai alasan karena alasan keamanan lalu alasan anak saya akan lebih cerdas Bisa berhubungan dengan orang di luar negeri dan sebagainya semuanya ada jalan keluarnya Kalau Mbak Devi sudah lebih dulu punya akun misalnya jadi orang tua harus seperti apa? Harus menutup akunnya atau orang tua juga punya akun yang terhubung Artinya orang tua bisa ngontrol lewat akunnya ini tadi Kita sudah sepakat bahwa anak kita boleh di Facebook sebenarnya kan jelas Berteman misalnya Itu 13 tahun kan sebenarnya belum boleh punya akun Artinya begitu 13 tahun pastikan kita terhubung dengan anak kita Karena dengan mudah kita bisa mendekati dan berkomunikasi dengan anak kita Dan perlu disadari beberapa akun sekarang seperti Instagram misalnya, Telegraph yang juga Sarasen juga dari sana Karena kalau Facebook sekarang relatif lebih aman Karena regulasi Facebook sekarang jauh lebih ketat Ketika misalnya walaupun saya pengguna lama Saya kemudian melakukan perdagangan yang kira-kira misalnya menyebarkan informasi blast saja Itu bisa blastan saya langsung dipotong, dikat Itu saya praktekan sendiri Artinya apa? Facebook relatif lebih aman Oleh karenanya mereka pindah ke Instagram, Telegraph dan sebagainya Yang memang kenapa? Sifatnya sangat eksklusif Orang tidak bisa begitu saja masuk ke akun-akun yang tadi yang punya preferensi khusus Misalnya hobi mobil, hobi motor atau hobi hal-hal yang terkait dengan orientasi seksual Itu sangat khusus, sangat dibenteng Ini kemudian menyebabkan kalau tidak ada laporan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Awi Itu akan sangat sulit untuk menterisnya karena itu sangat eksklusif Baik, saya ke Bu Margaret Bu Margaret, jadi apa yang dilakukan KPAI untuk mencegah atau mengawasi agar kasus seperti ini tidak terulang kembali? Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah kita mau minta kepada masyarakat juga untuk meningkatkan pengawasan Dan kontrol terhadap penggunaan gadget dan akses anak-anaknya ke media sosial Orang tua harus sering sidak, Mbak Untuk melihat handphone anak-anaknya atau gadget anak-anaknya Kemudian konten apa yang diakses oleh anak-anak ini Termasuk juga guru di sekolah sering mengingatkan terkait dengan hal ini Salah satu sidaknya seperti ini tidak, Bu Margaret, misalnya kita berteman di satu media sosial Ngecek statusnya kira-kira hari ini apa? Itu juga bisa, tapi kan itu tidak bisa terlalu dalam terhadap apa konten yang diakses oleh anak Sidaknya harus langsung ke handphonenya, Mbak Dan tidak ditentukan waktu Artinya kalau sidak itu kan kapanpun dilakukan Bukan, eh besok ibu ini ya, pinjam handphone kamu untuk dilihat Itu ngasih tahu, bisa dikondisikan kondisi handphone Tapi kalau sidak langsung, itu anak tidak bisa mengkondisikan Itu bagi orang tua yang ini ya Ada juga kita melakukan sinergi dengan banyak komunitas Termasuk dengan Kominfo, kita mengajak untuk bijak dalam bersosmed, positif dalam bersosmed Kemudian mengakses konten-konten yang positif dalam bersosial media Kayak gitu-gitu, Mbak Kita sedang bersama-sama dalam gerakan siber kreasi Baik Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Speak Afterland Sayang sekali waktu kita sangat sedikit Ibu Devi, Ibu Margaret dan juga Pak Awi Paling tidak dengan adanya informasi ini bisa bermanfaat bagi orang tua sana Karena sama seperti yang dikatakan oleh tamu-tamu saya hari ini Lebih bijak menggunakan media sosial dan gadget Jangan sampai kasus ini terus terang memberikan atau menjadikan efek khawatir cemas yang luar biasa bagi orang tua Ini adalah peringatan bagi kita semua orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak kita dan lingkungan sekitar Dan Pemirsa, dialog ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Speak Afterland edisi hari ini Saya Ibu Nasution, terima kasih banyak Selamat siang, sampai jumpa